Terkenal sebagai klub yang suka mengandalkan banyak pemain muda, Arsenal bukannya tak pernah mendatangkan pemain bintang yang sudah terbukti kemampuannya di lapangan hijau. Dari Dennis Bergkamp, Thierry Henry, hingga Mazud Ozil, Alexis Sanchez, dan Pierre-Emerick Aubameyang, The Gunners terbukti memiliki daya pikat bagi bintang sepak bola dunia. Namun bukan berarti Arsenal tak pernah dikecewakan oleh para pemain yang menjadi incaran mereka. Dan berikut ini adalah daeratan pemain yang pernah menolak tawanan Arsenal untuk merapat ke London Utara. Jamie Vardy Setelah membawa Leicester City juara Liga Inggris 2015-2016, nama Jamie Vardy pun tak bisa dicegah menarik perhatian sejumlah klub lainnya. Ketajaman Jamie Vardy di depan gawang lawan pun menjadikan dirinya salah satu striker terbaik di Liga Premier Inggris. Arsenal pun langsung memberikan tawaran 22 juta pound sterling untuk memboyong striker asal Inggris itu ke Emirates. Namun sayangnya, Vardy sudah terlanjur nyaman bersama The Foxes dan tak berniat untuk berganti seragam warna biru milik Leicester menjadi merah dan putih milik Arsenal. Luis Suarez Penyerang asal Uruguay ini sudah menunjukkan niat untuk meninggalkan Anfield pada musim panas 2013. Arsenal menunjukkan minat mereka dengan mengajukan tawaran 40 juta pound sterling untuk mengaktifkan klausul pelepasannya. Namun sayangnya, Suarez tak tertarik untuk membela The Gunners dan memilih untuk menunda kepergiannya dari Liverpool. Hanya untuk Barcelona yang merekrutnya pada musim panas 2014 setelah gagal membawa Liverpool juara Liga Inggris secara dramatis. Pilihan Suarez untuk bergabung dengan tim asal Katalan itu pun tidak sia-sia. Di musim pertamanya, ia berhasil membawa Barca meraih treble winner. Ia juga turut mencetak gol dalam kemenangan 3-1 melawan Juventus di final UCL 2015. Trium Messi-Neymar Suarez pun menjadi salah satu yang terbaik dan tersubur dalam sejarah sepak bola dunia. VINCENT COMPANY Arsenal sudah tertarik dengan bakat back asal Belgia ini saat masih memperkuat Anderlech pada 2008 di usia 22 tahun. Namun VINCENT COMPANY sepertinya sosok yang sangat mempertimbangkan karirnya dan memilih untuk menolak klub sebesar Arsenal karena merasa belum siap. Ternyata, kompani baru siap memikul tanggung jawab besar saat pindah ke Manchester City pada 2014. Dan menjadi sosok vital yang ikut mempersembahkan dua titel Liga Inggris di bawah kepelatihan Pep Guardiola pada musim 2017-2018 dan 2018-2019. ZELATAN IBRAHIMOVIK Bukan Zeletan Ibrahimovik namanya jika tidak melakukan keputusan yang kontroversial. Dan itu bahkan sudah terjadi saat usianya baru menginjak 19 tahun. Performanya bersama Malmo pada musim 1999-2000 membuat pelatih Arsenal saat itu Arsene Wenger berminat memasukkannya ke dalam squad The Gunners. Wenger pun memberikan undangan trial kepada sang pemain yang secara mengejutkan malah ditolak. Meski sudah ditawari nomor punggung 9 yang berarti menjamin posisinya di tim inti. Zlatan saat itu sudah cukup berani dengan menjawab, Zlatan tidak butuh audisi. Cristiano Ronaldo Tak hanya Liverpool dan Manchester United yang menjadi penggemar bakat Cristiano Ronaldo pada musim 2002-2003, saat dirinya menjalani musim perdana di tim senior Sporting Lisbon, Arsenal pun menguntit pergerakannya. Bahkan pada bulan November 2002, Arsene Wenger mengajak Ronaldo untuk berbicara mengenai kemungkinan memperkuat Arsenal di musim berikutnya di Stadion Highbury. Sayangnya, Ronaldo lebih tertarik untuk memenuhi permintaan Sir Alex Ferguson, rival Wenger yang melatih Manchester United kala itu. Di Manchester United lah, Ronaldo banyak berkembang. Sir Alex berhasil mempolesi R7 menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Aiden Hazard Kepinahan Aiden Hazard ke Chelsea dari Lille ke Chelsea pada 2012 bukannya sesuatu yang berjalan mulus-mulus saja. Mengingat sejumlah klub top seperti Arsenal dan Real Madrid juga menginginkan jasanya. Pilihan Hazard untuk mendarat di London Barat dan bukannya utara, kabarnya dipengaruhi oleh saran Didier Drogba. Striker Pantai Gading yang baru saja meninggalkan Stamford Bridge tak lama setelah membawa The Blues menjuarai Liga Champions. Hazard pun berseragam biru London Barat. Menjadi pemain vital dalam mempersembahkan dua titel Liga Inggris dan Liga Eropa sebelum hengkang ke Real Madrid pada musim panas 2019 lalu. Michael Carrick Arsene Wenger sudah mengaku bahwa dirinya menyesal gagal memboyang Michael Carrick ke Arsenal saat tertarik dengan bakatnya yang menonjol di West Ham. Penyesalan wenger mungkin ada benarnya mengingat Carrick menjadi salah satu faktor penting kesuksesan setan merah di dekade 2000-an dengan permainan elegan yang ditunjukkannya di lini tengah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan pastinya klik subscribe. Bye! Bye!